Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan, dan perempuan yang amat dihormati semua Sudah pasti ini satu keputusan yang amat buruk, amat mengejutkan kepimpinan Perkataan Nasional dan PAS Disakan PAS telah hilang satu lagi kerusi parlimen yang amat berharga Yang dimenangi semasa pilihan raya umum ke-15 SBR hari ini dalam satu keputusan, ataupun baru-baru ini Dalam satu pendudahan yang mengejutkan, berkaitan dengan satu kerusi Parlimen PAS yang sah sudah dibatalkan kemenangannya Nah ini pasti mengejutkan PAS Dan ini pasti memperlihatkan gambaran adakah parti PAS ini Memang benar-benar parti yang rasuah Nah itu semua menjadi persoalan Saya pun tak tahulah PAS ini parti yang penuh dengan rasuah Parti yang terlibat dengan rasuah ke apa Tetapi dalam satu artikel ini mengesahkan SPR yang telah menetapkan tarik 2 Disember Bagi satu pilihan raya kecil Yang dimenangi oleh PAS dulu pada pilihan raya umum ke-15 Yaitu di Parlimen Kemaman Artikel daripada agenda daily SPR tetapkan 2 Disember bagi PRK Kemaman Anggaran kos RM3 perpuluhan 5 juta Suruhan Jaya pilihan raya Menetapkan hari pengundian PRK Pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember Pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Berkata Tarik penamaan calon Dan pengundian awal PRK berkenaan Masing-masing ditetapkan pada 18 November Dan 28 November Lapor bernama Beliau berkata Demikian pada sidang media Selepas mempenguruskan mesyuarat khas di menara SPR Bagi membincangkan tarik penting Berkataan PRK Parlimen Kemaman PRK Parlimen Kemaman Perlu diadakan Susulan keputusan mahkamah Pilihan raya terengganu Pada 26 September lepas Yang membatalkan Kemenangan calon PAS Yaitu Cek alias Hamid Pada pilihan raya umum ke-15 Ia selepas pihak pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Berjaya membuktikan Perbuatan rasuah Telah berlaku Dengan tujuan mempengaruhi pengundi Pada PRU-15 Pada 3 Oktober lepas PAS memutuskan untuk tidak Memfailkan sebarang rayuan Terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman Yang membatalkan kemenangan Parti itu PRK Kemaman Terengganu Memerlukan Peruntukan RM3 Perpuluhan 5 juta Kata Abdul Ghani Menurutnya Seorang pegawai pengurus Pilihan raya Yang dibantu 7 penolong pegawai pengurus Dan 2.102 petugas Akan dilantik Bagi mengendalikan Proses PRK Parlimen Kemaman Beliau berkata 5 pasukan penguat kuasa Kempen pilihan raya Juga ditubuhkan Yang dianggotai Wakil daripada PDRM Pihak berkuasa tempatan Dan calon bertanding Bagi memantau aktiviti kempen Sepanjang tempo rasmi berkempen Nah saudara-saudara yang amat dihormati Apa yang menjadi persoalan adalah Setelah pilihan raya kecil Kemaman yang akan diadakan Susulan daripada Keputusan makamah Pilihan raya Terengganu Pada 26 September Yang membakalkan kemenangan Calon pas Yaitu C alias Hamid Dimana ini Selepas pihak competition Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Berjaya membuktikan Perbuatan rasuah telah berlaku Adakah disini Calon pas Yang menang pada PRU Di Kemaman baru-baru Baru-baru ini Pada PRU 15 Tidak lagi dibenarkan Untuk bertanding Nah adakah Mana-mana calon yang sudah bertanding Sebelum ini Tetapi kalah Kalah pada Maafkan saya Tetapi menang Menang Tetapi Dibuktikan bersalah Dan kemenangan ditarik Ataupun dibatalkan Disebabkan rasuah Bukankah sepatutnya Calon yang menang itu Sepatutnya tidak lagi Dapat bertanding Ataupun digantung Untuk bertanding Mana-mana pilihan raya Tidak kira PRN PRK Ataupun PRU Nah saudara-saudara Yang dapat disahkan hari ini Satu lagi kerusi Pas telah hilang Dan pilihan raya kecil Kemaman akan Dilaksanakan Pada 2 Disember Adakah Disini Peluang bagi Kerajaan Perpaduan PHBN Untuk menambah Satu lagi kerusi Ataupun mungkin Pas PN Dapat mengekalkan Kemenangan di Kemaman Apa komen anda Terus kami sama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu Channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Ini satu lagi Pendedahan Baru Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti Membuat Musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Terdiam Nah Tidak lain Dan tidak bukan Ini adalah Berkaitan dengan Isu MP dari Perikatan Nasional Yang Menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Isu ini Menjadi Satu Perbualan Ramai orang Sehingga hari ini Berkaitan dengan Dakwaan Dari PN Lah bahawa MP Kola Kangsar Yaitu Iskandar Zulkarnain Diubut oleh SPRM Dan berkata Hamza Memfitnala Jadi semua itu Menjadi persoalan Tetapi ini Pengakuan Datuk Seri Amlar Ibrahim Yang patut Didengari oleh Penyokong-penyokong Perikatan Nasional Pengundi-pengundi Perikatan Nasional Dan juga Kepimpinan Perikatan Nasional Sendiri Satu Ulasan dari Syabudin Husin Ataupun Syabudin.com Tunjuk Bukti Jika Betul MP Kola Kangsar Diugut Anwar Bedas Hamza Nah Bermakma Datuk Seri Amlar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Meminta Hamza Zainuddin Untuk Mengemukakan Bukti Persoalan Yang pertama Kalau Hamza Zainuddin Ada Bukti Sepatutnya Laporan Polis Dibuat Dan Siasatan Akan Dijalankan Persoalan Yang kedua Kalau Hamza Zainuddin Tidak Ada Bukti Dan Pakai Mulut Saja Bercakap Mengeluarkan Kenyataan Tanpa Bukti Adakah Hamza Zainuddin Berisiko Untuk Digenakan Tindakan Undang-Undang Nah Itu semua Menjadi Persoalan Bahkan MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Sendiri Menafikan Dakwaan Yang dibuat Oleh Hamza Zainuddin Dalam Ulasan Dari Syabuddin .com Perdana Menteri Anwar Ibrahim Membidas Ketua Pembangkang Hamza Zainuddin Atas Dakwaannya Bahwa Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Diugut Agar Menyokong Kerajaan Anwar berkata Ia merupakan Satu dakwaan Serius Dan Hamza Seharusnya Mengemukakan Bukti Berkaitan Kepada Pihak Berpuasa Kalau ada Bukti Dia patut Keluarkan Bukti Jangan Pakai Bebal Saja Kalau ada Bukti Ini Satu Tuduhan Yang Serius Dia patut Buat Laporan Polis Ataupun Laporan Agar Ada Siasatan Katanya Kepada Pemberita Di Putrajaya Terdahulu Iskandar Yang merupakan Ahli Parlimen Bersatu Mengumumkan Sokongannya Terhadap Anwar Hamza Kemudian Mendakwa SPRM Telah Mengugut Iskandar Agar Berbuat Demikian Jika Tidak Ingin Dihadapkan Dengan Pertuduhan Rasuari Makawa Dalam Pada Itu Anwar Turut Menafikan Dia Ada Menghubungi Iskandar Atau Menghantar Wakil Untuk Bertemu Dengannya Semua Yang Dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini Semua Yang Dinyatakan Oleh MP Kuala Kang Sar Ini Tidak Sama Dengan Dakwaan Hamza Zainuddin Jadi Adakah Di sini Hamza Zainuddin Telah Kedapatan Lagi Ataupun Kantoi Lagi Kita Hantikan Saja Apa Keputusan Terkini Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya